Intro Hari ini di tema Glorious Destiny, tujuan yang mulia, saya akan menyampaikan bagaimana kita belajar punya iman yang benar. Sebagai seorang muda, anak muda, ataupun setiap anda yang mengibadah di jam 10 ini, kita akan belajar bagaimana kehidupan kita punya iman, tindakan iman yang benar. Karena kalau kita tahu dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah asal, kita harus mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi, yang percaya katakan amin. Namun masalahnya tidak semua kita dalam setiap proses yang terjadi, imannya itu tetap teguh. Ada fase-fase di mana iman kita pun, karena kita tidak bisa menjaga iman kita goyah. Dan akhirnya apa yang seharusnya Tuhan beri atau taruh dalam hidup kita, itu hilang. Nah, mari bersama-sama buka bersama dengan saya, Markus 2, 1-5. Hari ini kita akan belajar dari kisah empat orang yang mengangkat si lumpuh, katakan si lumpuh. Yang akhirnya si lumpuh menerima kesembuhan. Kita akan belajar bagaimana empat orang ini membawa kehadapan Tuhan, kehadapan Yesus si lumpuh itu. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum? Saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapur Naum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh empat orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dari sini kita akan belajar. Kok si lumpuh itu dikatakan, dikatakan seperti ini di ayat yang tadi, ketika Yesus melihat iman mereka, iman si orang-orang, empat orang yang menggotong si lumpuh itu. Kita akan belajar tindakan iman. Katakan bersama saya, tindakan iman. Tindakan iman dari empat orang pengangkut, yang namanya saja tidak ditulis. Namanya tidak ditulis. Nameless. Tidak ditulis, tapi ternyata di mata Tuhan, karena Tuhan melihat iman mereka, si lumpuh yang dibawa itu tidak dibiarkan diem. Akhirnya si lumpuh itu terima kesembuhan. Nah, yang pertama, kita akan belajar dari tindakan iman empat orang pengangkut. Dikatakan di ayat yang ketiga dan keempat. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Orang banyak itu, itu orang yang berkerumun, orang yang bergerombol, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di pintu pun tidak, dikatakan di firman. Di pintu pun tidak. Orang empat pengangkut ini ingin membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tapi saat mau ke sana melihat kerumunan ramai sekali, bahkan pintu pun tidak bisa. Tidak bisa untuk masuk. Penuh sekali, katakan penuh sekali. Sangat penuh. Nah, dari situ kita akan belajar. Dari ayat tadi, empat orang yang menggotong si lumpuh itu dibawa untuk membawa kepada Yesus. Ternyata, yang terjadi saat mereka bawa ke sana, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, atau apa yang mereka pikirkan, atau apa yang mereka inginkan. Yang pertama, kita belajar dari empat pengangkut ini. Sadari dan jangan kecewa jika hal yang kita harapkan tidak berjalan atau tidak seperti yang kita inginkan. Kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan tidak seseperti yang kita sungguh-sungguh harapkan, ekspektasi dan realitanya beda, sadari, tidak semua hal akan terjadi seperti yang kita mau. Sadari itu, kalau kita gagal di situ, kita akan jadi orang yang mudah kecewa. Sama Tuhan itu, mudah sekali untuk berkata, Tuhan kok kayak gini sih? Tuhan kok jahat sih sama aku? Kita belajar dari empat orang pengangkut ini. Sadari dan jangan kecewa jika hal yang kita harapkan tidak berjalan atau terjadi seperti yang kita inginkan. Mengerti kata amin. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Kita itu sadar loh harusnya. Tidak semua yang kita mau atau kita harapkan itu terjadi. Tidak semua. Contoh, kita mengharapkan nih, satu tahun ini. Sebagai mahasiswa kita berkuliah online, offline. Namun yang terjadi kita online. Online. Berapa dari kita sudah kangen untuk offline? Kuliah offline, tidak ada yang kangen, semua aku mau online saja. Kebanyakan dari orang-orang yang saya temui, anak-anak muda, mereka inginnya offline. Karena online itu tugasnya sangat banyak. Saya melihat wajah-wajah pikirannya, tugas, 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 tugas. Saya tidak apa-apa dengan itu. Ada hal-hal yang kita harus sadari, tidak semua akan terjadi seperti yang kita inginkan. Di saat kita mengharapkan satu tahun ini, kita bisa bermain bersama dengan teman-teman kita. Yang terjadi, kita habisin waktu. Kebanyakan malah tidak bersama-sama. Bersama sih secara online. Ketemu, Zoom, Meet. Kita tidak bertemu secara langsung. Tadinya pengen refreshing kemana? Karimun Jawa, kemana? Ke Pantai Klayar. Tapi yang terjadi, kita cuma lihat wallpaper pantai. Diklik-klik, kita juga tidak bisa ke sana. Efek pandemi dan segala sesuatunya. Satu tahun ini kita mengharapkan lulus dapat pekerjaan yang diinginkan. Siapa yang ingin lulus dan mendapat pekerjaan yang diinginkan? Angkat-angkat tinggi-tinggi. Pada kenyataannya, cari kerja di zaman seperti sekarang, pandemi ini, tidak mudah. Kita mengharapkan apa? Yang terjadi apa? Loh, mungkin tidak yang kita harapkan terjadi? Mungkin kan semua kembali kepada Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin yang terbaik. Satu tahun ini kita merindukan memperoleh promosi dalam dunia pekerjaan kita. Yang ada di masa pandemi kena PHK. Kalau kita mengalami masa-masa seperti ini, jangan buru-buru kecewa dan putus asa. Katakan kepada kanan kiri anda seperti ini, jangan kecewa dan putus asa. Jangan kecewa dan putus asa. Sadari dulu. Sadari dan jangan kecewa jika hal yang kita inginkan, kita harapkan, kita rindukan, tidak terjadi kayak empat orang pengangkut ini loh. Mereka tuh bawa, ternyata tempatnya penuh, masuk aja gak bisa. Masuk aja gak bisa loh. Bagaimana mereka mau membawa Tuhan Yesus, masuk aja gak bisa. Penuh kerumunan, kerumunan desak-desakan. Tapi kita belajar. Mereka gak kecewa. Empat orang pengangkut tuh gak kecewa dan gak putus asa dan menyerah. Ya kayaknya gak mungkin. Gak mungkin nih. Padahal berusaha aja belum. Yang kedua. Apa yang kita bisa belajar dari empat orang pengangkut itu? Dikatakan di keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, stop disitu aja. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Katakan membuka atap. Katakan dengan lebih antusias membuka atap. Bayangin, dari situasi dimana mereka melihat, oh penuh nih penuh, keadaannya penuh sesat. Mereka buka atap. Tindakan iman selanjutnya yang kita bisa pelajari. Kalau yang pertama, tindakan iman pertama. Sadari dan jangan kecewa kalau apa yang kita inginkan tidak sesuai yang kita harapkan. Yang kita harapkan tidak terjadi. Jangan kecewa. Cukup taruh kesadaran dan mati. Biar kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendakku. Tapi yang kedua. Tindakan iman selanjutnya adalah. Miliki inisiatif dan daya juang. Katakan, aku anak muda. Katakan bersama, aku anak muda. Anak muda, jangan loyo. Jangan tidak ada semangat. Kita harus punya daya juang. Ketika mimpi yang kita harapkan ternyata mengalami tantangan. Jangan buru-buru menyerah. Punya inisiatif. Katakan inisiatif. Katakan bersama saya inisiatif. Kita harus punya inisiatif dan daya juang. Kata membuka dalam versi NIV itu memakai kata digging. Yang artinya menggali. Membukanya itu mereka menggali loh. Berarti rumah di zaman itu. Tidak kayak kita zaman sekarang. Seng. Atau gendeng-gendeng yang sudah bisa ditata gitu doang. Zaman itu, itu kayak batu corcoran gitu loh. Modelnya kayak corcoran malahan. Ketika mereka membuka, mereka itu menggali. Katakan menggali. Mereka menggali. Tapi pernah gak sih berpikir. Di saat udah kerumunan kayak gitu. Kok mereka bisa ya punya ide. Naik ke atas atap. Orang yang imannya itu seperti itu loh. Harus punya inisiatif dan daya juang. Bayangkan ya. Kalau mereka itu cuma punya inisiatif. Oke, ayo naik ke atas atap. Mereka lihat, wah atapnya juga tertutup semua. Gak ada daya juang. Mereka gak akan pernah menggali itu. Jangankan untuk naik ke atas. Inisiatif dan daya juang itu selalu berbanding lurus. Orang punya banyak ide tapi gak punya daya juang. Gak akan jadi. Orang punya ide. Brilliant. Hadapi tantangan gak bisa. Gak ada semang, gak ada daya juang. Tidak akan jadi apa-apa. Anak muda termasuk Anda. Baik di dunia kerja. Maupun di kuliah. Di sekolah. Jadilah orang-orang muda yang punya inisiatif dan daya juang. Kalau Anda mengharapkan sesuatu terjadi. Mimpi Anda terjadi. Inisiatiflah. Jangan cuma diam. Katakan jangan diam. Bisa bayangkan ya. Kalau mereka itu hanya punya inisiatif. Oh naik nih. Kayaknya kalau naik kita bisa nih. Tapi kalau cuma inisiatif doang. Oh naik bisa nih. Ide. Oh naik bisa. Tapi gak punya daya juang. Semangat untuk mengerjakan itu. Tidak akan kemana-mana. Anda mau lulus cepat. Anda punya inisiatif. Harus inisiatif. Punya apa? Daya juang. Ketika yang lain sudah mulai lulus. Tantangan yang aku hadapi gimana ini Tuhan. Skripsiku belum selesai. Inisiatif kejar dosennya. Inisiatif melangkah lebih. Extra mile. Dan tambahkan daya juang. Sehingga apa? Ketika mungkin dalam masa skripsi. Dosennya itu mungkin sibuk dan lain sebagainya. Kita punya kegigian daya juang. Itu gak mudah menyerah. Ada yang ketika dosennya sibuk dan lain sebagainya. Cuma ya sudah menerima apa adanya. Jangan jadi anak muda yang seperti itu. Saya beritahu. Di masa pandemi seperti sekarang. Kalau kita mau berhasil. Jangan ngikut arus. Lawan itu arus. Oh ikan hidup itu ngelawan arus. Kalau di zaman sekarang. Anak-anak mudanya cuma youtube-an. Nyantai-nyantai. Lawan arus. Justru di masa sekarang. Online. Online sih sama. Sama onlinenya. Tapi aku gak cuma youtube-an. Youtube pun bukan cuma nonton vlog. Tapi aku melihat apa yang aku bisa pelajari. Apa yang aku bisa asah dari media online ini. Kalau kita mengikut arus dan males-malesan. Pandemi ini membuat banyak orang. Yang tadinya rajin jadi malas. Lawan arus. Anda mau jadi orang yang hebat. Anda dunia kerja. Dunia usaha. Anda bermimpi nih jadi manager. Tapi semua work on home. Habis itu ketika WFH. Semua jamnya Anda nyantai. Anda cuma tidur-tiduran. Gak ngapa-ngapain. Gak bisa. Justru di masa-masa kayak gini. Masa-masa terbaik. Untuk kita melatih. Apa karakter kita. Anda mau mahasiswa yang lulusnya kumlaut. Tindakan iman Anda itu menunjukkan apakah itu akan terjadi atau tidak. Mau lulus kumlaut. Bangun kuliah telat. Bangun kuliah malas-malesan. Online selalu telat 15 menit. Tindakan iman kita itu menunjukkan apa yang kita harapkan. Kita pengen lulus kumlaut. Tapi gak pernah inisiatif mengerjakan tugas. Kita pengen lulus kumlaut. Tapi gak punya semangat ketika kita mengerjakan tugas. Yang bisa kita kerjakan cuma copy paste. Halo. Di masa pandemi seperti sekarang. Harusnya kita menjadi anak-anak muda yang beda dari dunia. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau jadi sama. Rugi. Katakan kanan kirimu. Rugi. Rugi. Rugi sekali. Saya itu. Asah diri saya. Saya bangun pagi. Bangun pagi. Kerjakan segala sesuatu. Mulai langsung dari sampai nanti malam. Saya kerjakan dengan maksimal. Hidup waktu saya. Kenapa? Karena saya punya mimpi. Saya punya mimpi. Saya punya visi. Orang yang punya visi gak bisa dalam hidupnya ketika bangun dia santai-santai. Ketika bangun saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Hal yang sama. Empat pengangkut ini. Ketika dia punya visi. Membawa orang lumpuh itu. Membawa si lumpuh itu dengan belas kesian. Dia melihat si lumpuh ini harus ketemu Yesus. Karena dia punya visi. Ketika dia punya visi. Dia ngerti. Dia sadar dan mudah kecewa. Ketika dia tahu visinya itu apa. Ketika ngadapi tantangan. Dia gak diem. Dia gak menyerah. Justru tantangan yang ada jadi orang yang punya inisiatif. Beride. Dan daya juangnya itu ada. Hari ini kita gimana? Apakah kita menghadapi pandemi ini dengan keadaan yang kalah? Atau dengan keadaan yang berbeda? Dengan keadaan dimana kita itu punya iman yang benar. Cara beriman kita tindakan iman kita itu nyata. Saya selalu melihat ada anak-anak muda yang pengen lulus cepat. Tapi tindakan iman mereka. Tidak seperti apa yang mereka impikan. Katakan. Pengen lulus cepat. Gak pernah masuk kelas. Nilainya E. Bagaimana mau lulus? Usahanya pengen diberkati. Tapi apakah dengan kita, contoh, buka usaha, tapi gak karuan, buka, kadang enggak, buka, kadang enggak. Gimana kita mau diberkati? Ya kan Tuhan memberkati, benar. Tapi Tuhan juga melihat effort kita, usaha kita, apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan menentukan kapasitas kita. Dan Tuhan memberkati kepada orang-orang yang siap. Sebesar apa kapasitas kita, menentukan juga seberapa besar apa yang Tuhan kepercayakan dalam hidupmu. Ayo sama-sama belajar. Kita berpikir loh. Kok bisa ya empat orang ini kepikiran buka atap. Mikir enggak teman-teman? Kok bisa ya mereka kepikiran buka atap? Karena mereka itu punya inisiatif. Mereka berani berjuang. Kalau kita memperjuangkan mimpi harapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita seperti ini loh. Ketika ada keluarga kita sakit. Dan satu-satunya kita yang kita tahu jalan untuk disembuhkan adalah seperti itu. Kita akan pikirkan segala caranya. Inisiatif akan bermunculan. Karena kita tahu hanya itu satu-satunya jalan. Dalam hidup kita, baik di dunia kerja, studi. Ayo sama-sama. Jadi orang-orang yang punya inisiatif dan daya juang. Kalau kita enggak punya inisiatif. Kita enggak akan kemana-mana. Keberadaan kita dalam suatu usaha, pekerjaan, studi. Tuhan itu punya tujuan. Kalau enggak, enggak mungkin setiap kita bisa kuliah. Enggak mungkin setiap kita itu bisa pekerja. Karena Tuhan punya suatu tujuan dalam kehidupanmu. Kehadiranmu dalam suatu kelompok belajarmu. Kelompok-kelompok kelasmu. Itu enggak sembarangan. Di situ kita bisa jadi dampak. Makanya, ayo sama-sama belajar. Kita punya harapan. Kita punya mimpi. Punya visi daripada Tuhan. Kalau tantangan datang, Jangan mudah untuk kita itu menyerah. Jadilah orang yang inisiatif dan punya daya juang. Selanjutnya, Kita juga belajar. Empat orang ini punya inisiatif dan daya juang. Ketika mereka menghadapi keadaan yang penuh sesak itu. Mereka menggali. Tapi pada kenyataannya, Pada kenyataannya, Kebanyakan dari kita, Ketika hadapi tantangan seperti itu, Kita mudah menyerah di tengah jalan. Kita mudah menyerah di tengah jalan. Nah, Contoh. Contoh lagi ya. Sederhana. Di sini kan banyak mau lulus. Kita lulus nih. Kita mengharapkan bekerja di tempat yang kita pengen. Tapi yang terjadi, Cari kerja susah. Kalau Anda tidak pernah punya inisiatif untuk cari kerja. Dan tidak punya daya juang. Anda akan sangat mudah untuk menyerah. Saya membimbing. Beberapa orang yang sedang mengerjakan untuk mereka itu bisa masuk dalam suatu area pekerjaan. Saya selalu bilang, Jangan nyerah. Coba lagi. Coba lagi. Inisiatif. Jangan cuma nunggu ketika, Mungkin saya, Wah ada lawangan pekerjaan. Jangan. Kamu harus inisiatif. Cari itu loh. Cara-cara untuk masukin lawangan kerja, Lamar pekerjaan itu banyak sekali. Jobstreet dan lain-lain. Masukkan itu semua. Inisiatif. Wah ini ditolak, ini ditolak, tolak, tolak. Daya juangnya loh. Digigikan. Ayo, daya juangmu. Punya semangat. Jangan nyerah ketika, Wah ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak. Jangan pasangan hidup aja kita berjuang. Kalau pasangan hidup, Wah ditolak, kejar. Tolak, kejar. Tolak, kejar. Saya saran ya, Kalau sudah ditolak berkali-kali, Pakai kaca, ngaca, Kira-kira apa yang harus diperbaiki. Tapi di dunia kerja loh. Seperti itu. Kayak sama-sama belajar. Punya daya juang dan punya inisiatif. Selanjutnya, tindakan iman yang ketiga. Yang kita bisa pelajari dari empat orang itu. Dikatakan seperti ini. Selanjutnya, dikatakan. Sesudah terbuka, Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini ayat 4 tadi. Kita tahu mereka buka. Sesudah terbuka, Mereka itu menurunkan tilam. Pernah berpikir gak? Saya membayangkan. Saya membayangkan. Jebel atap rumah orang. Jebel itu digali, dibuka. Nurunin orang sakit tepat di depan Yesus. Tepat di depan Yesus. Kita pikirin ya. Apakah waktu itu, Orang-orang di situ, Semua dalam keadaan yang Fayan-fayan aja dengan seperti itu. Mereka pun sedang menantikan untuk berjumpa Yesus. Ada yang sampai di depan pintu loh. Ini malah jebol dan turunkan. Menurut Pak Ibu Surah sekalian, Teman-teman sekalian. Marah gak orang-orang di situ? Menurut teman-teman gimana? Marah gak orang-orang di situ? Kedua pikirkan juga, Yesus itu lagi mengajar. Tahu-tahu berul. Orang diturunkan. Menurut teman-teman. Orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu, Responnya bisa emosi gak? Tapi kok ya empat orang ini dengan pedenya, Kok dia menurunkan itu? Tindakan iman yang ketiga. Pengenalan kita akan Tuhan. Akan membuat kita itu berani untuk melangkah atau bertindak. Saya yakin. Walaupun mereka berempat itu belum ketemu Yesus, Tapi mereka berempat sering mendengar kesaksian tentang Yesus, Menyembuhkan Yesus, Mengasihani orang-orang yang sakit. Yesus memulihkan orang yang sakit. Yesus itu hidup penuh dengan kasih. Mereka mendengar kesaksian-kesaksian itu. Ketika mereka menurunkan, Mereka tahu aku kenal orang pribadi ini. Pribadi ini tidak mungkin Akan dalam artian kayak menyakiti orang yang kita turunkan ini. Mereka kayak Tuhan ini Tuhan. Orang yang lumpuh dan orang ini butuh Engkau Yesus. Sembuhkan. Pengenalan kita akan Tuhan. Akan melahirkan keberanian untuk kita melangkah atau bertindak. Orang yang tidak kenal sama Tuhannya, Tidak akan berani melangkah di tengah tantangan. Saya ulang. Pengenalan kita akan Tuhan. Akan membuat kita berani untuk melangkah dan bertindak. Keberanian itu lahir oleh karena pengenalan kita akan Tuhan. Justru, Orang-orang yang tidak berani bertindak, Mungkin tidak kenal Allahnya. Di tengah tantangan yang terjadi, Orang-orang yang kenal siapa Tuhannya, Dia akan berani bertindak dan melangkah. Dia akan berani bertindak dan melangkah. Yesus itu sudah ngajar. Atapnya di jebel. Yang datang bisa saja emosi loh. Tapi karena mereka kenal. Mereka dengar. Pengenalan itu juga bisa dari kesaksian loh. Mereka dengar, Oh Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus itu mengasihi orang-orang. Mereka percaya dan mereka turunkan itu. Dari sini kita juga belajar kan. Kesaksian kita itu bisa menguatkan orang lain. Kesaksian kita menguatkan iman seseorang. Kesaksian kita membangun kehidupan orang lain. Tapi kita juga belajar. Kita perlu membangun pengenalan kita akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika kita punya mimpi, punya tujuan. Yang pertama kita tidak mudah untuk kecewa. Kita sadar bahwa semua, tidak semua hal yang kita inginkan akan kita dapat. Semuanya kan tetap bergantung dengan keandang Tuhan. Yang kedua tindakan iman kita adalah, Kita belajar untuk punya inisiatif. Punya inisiatif dan daya juang. Sehingga kita tidak mudah menyerah ketika tantangan datang. Yang ketiga, tindakan iman yang sederhana loh. Dari empat orang pengangkut ini. Pengenalan mereka, melahirkan keberanian untuk mereka bertindak dan melangkah. Kalau mereka itu tidak tahu Yesus atau siapa yang ada di situ. Tidak mungkin akan jebol langsung diturunkan. Tapi justru karena mereka itu kenal. Mereka buka itu dan turunkan. Dan mereka itu tahu. Yesus tidak akan meninggalkan orang ini sendirian. Didiamkan saja. Tidak mungkin. Makanya Yesus berkata, di ayat selanjutnya yang kelima dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus berkata sama si lumpuh. Yesus berkata seperti ini. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat iman. Iman siapa si lumpuh doang. Yesus melihat iman. Empat orang yang mengangkut itu. Yang mereka ketika dalam tantangan. Mereka itu sadar. Mereka itu sadar betul. Tidak semua yang mereka harapkan itu akan terjadi. Dan mereka tidak mudah kecewa. Oh tantangan kerumunan seperti ini. Oke. Ya sudah. Tidak apa-apa. Tapi bukan mengundur melangkah-mundur. Bukan. Tapi mereka cuma melangkah sejenak. Inisiatif. Oke. Gimana caranya? Oke. Naik ke atas. Gali. Ketika gali pun mereka. Harusnya kalau orang seperti kita. Gali atap orang. Atau membuka atap orang itu kita berpikir. Mereka gali itu. Karena mereka kenal. Yesusku gak mungkin akan mengecewakan aku. Yesusku gak mungkin akan. Mendiamkan orang yang lumpuh ini. Orang ini butuh Tuhan. Ketika dibuka. Turunin. Dari bawah Yesus melihat. Mungkin melihat mereka. Yesus melihat mereka. Oh iman seperti ini. Iman ini loh. Mereka. Iman mereka ini loh. Bulat. Mereka gak goyah sama keadaan. Mereka gak kalah sama keadaan. Ketika di dunia. Hei anakku. Dosa muta diambuni. Dan kita tahu setelah itu. Orang lumpuh ini bangkit berdiri dan sembuh. Tapi disitu ada. Wah ada alia-alia-alia semuanya. Berkomentar. Siapa engkau menyembuhkan dia. Tapi. Yesus tetap menyembuhkan. Dan dari situ kita belajar. Di ayat 5 tadi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka. Itulah yang kita pelajari hari ini. Tindakan-tindakan. Iman. Kita kalau ngomong. Jaga iman kita dengan sungguh-sungguh. Ya iman yang seperti apa? Yang seperti itu loh. Tindakan kita seperti ini loh. Sadar. Gak mudah kecewa. Kenapa seperti itu? Kata gini. Beriman yang benar di hadapan Tuhan. Iman itu penuh resiko. Iman itu penuh resiko. Iman itu penuh resiko. Karena kita gak ngerti kan. Kedepan akan dijawab atau enggak. Beriman di hadapan Tuhan. Penuh resiko. Tapi. Jangan mudah kecewa. Selanjutnya. Beriman itu harus aktif. Aktif. Iman itu aktif. Jangan ketika kita beriman cuma sudah. Serahkan sama Tuhan. No. Ketika kita beriman. Kita tetap kerjakan yang terbaik. Kita berkata. Aku mau jadi. Orang yang lulus kumlaut. Kerjakan yang terbaik. Aku mau usahaku. Itu diberkati Tuhan. Kerjakan yang terbaik. Do the best. Sisanya Tuhan yang akan kerjakan. Bukannya seperti itu harusnya. Beriman. Itu aktif. Bukan pasif. Selanjutnya. Pengenalan kita akan Tuhan. Akan melahirkan keberanian untuk kita bertindak dan melangkah. Kerjakan tiga hal tadi dengan hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena jika empat orang tersebut tidak percaya. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan. Saya yakin. Ia akan terjadi dan dicatat di Alkitab kita. Amen. Mari semua bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama. Menjaga iman kita di hadapan Tuhan. Selamat menikmati.